Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda pemirsa GAT TV? GAT News kembali hadir menjumpai anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Ovi Sofie ya, inilah GAT News selengkapnya Intro Kepala BNPB menyampaikan para korban terdampak gempa yang rumahnya mengalami kerusakan Akan diberikan bantuan rehabilitasi Masing-masing warga nantinya akan menerima sebesar 10 sampai 50 juta Tergantung tingkat kerusakan rumah mereka Sudah dua minggu lamanya masyarakat terdampak gempa tinggal pada pengungsian Selain menunggu suasana yang kondusif Masyarakat juga harus menunggu tempat tinggal yang layak untuk mereka tempati seperti rumah mereka sebelumnya Kepala BNPB Willem Rampangilei mengatakan Agar pemerintah daerah membentuk tim verifikasi untuk mendata jumlah korban yang rusak Baik rusak ringan ataupun rusak berat Setelah didata selanjutnya warga yang rumahnya mengalami kerusakan Akan dieskakan oleh Bupati By name by address Yang kemudian diberikan nomor rekening bank Sehingga dana bantuan stimulan dari pemerintah pusat Bisa dikirim langsung kepada masyarakat Yang mana dana stimulan tersebut berada di bawah kendali pemerintah daerah Jadi pertama begini Untuk masalah kebijakan rekonstruksi atau rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan Jadi Satgas sudah menyampaikan kepada Pemda Ada tim verifikasi Jadi rumah-rumah yang rusak Apakah rusak ringan itu didata dan diverifikasi Setelah itu akan dieskakan oleh Bupati By name by address Dan diberikan nomor rekening bank Sehingga dana bantuan stimulan dari pemerintah pusat Itu bisa langsung dikirim ke Pemda dan diteruskan kepada masyarakat Pembangunan rumah sendiri dilakukan oleh masyarakat Dengan supervisi dari Kementerian PUPR Anggaran yang diberikan untuk setiap rumah adalah Rp50 juta untuk satu rumah yang dinyatakan rusak berat Sedangkan untuk rusak ringan sebanyak Rp10 juta Namun seringkali kriteria rumah rusak ringan dan berat ini Dipertanyakan Maka untuk membedakan rumah rusak berat dan rusak ringan adalah Jika rusak berat tentunya rumah yang tidak bisa dibangun kembali Dan jika rusak ringan walaupun terkena dampak gempa Namun bisa diperbaiki Semua sudah ada mekanismenya Indikatornya dan hal tersebut sudah ada di Dinas PU Dari Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Tim Liputan KET TV Wakil Wali Kota Mataram Mohan Roliskana Menginstruksikan agar segala kegiatan pelayanan Maupun pemerintahan dalam lingkup sekretariat pemerintah Kota Mataram Agar dilakukan di luar gedung wali kota Lantaran ancaman gempa susulan dapat terjadi Sewaktu-waktu dan membahayakan keselamatan pegawai Beginilah kondisi halaman kantor Wali Kota Mataram Yang kini dipenuhi tenda-tenda untuk kegiatan pemerintahan Dan pelayanan sementara pasca terjadinya bencana gempa Sejak 5 Agustus lalu yang hingga kini masih diikuti gempa bumi susulan Hal ini sesuai dengan instruksi Wakil Wali Kota Mataram Mohan Roliskana Yang meminta segala bentuk kegiatan pelayanan Dan pemerintahan dalam lingkup sekretarian pemerintah Kota Mataram Agar dilakukan di luar ruangan Demi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan seluruh pegawai Sementara untuk kantor dinas dimintanya untuk menyesuaikan Dengan kondisi bangunan kantor Jika memang mengalami rusak berat Diharapkan untuk turut membangun tenda di luar kantor Agar berbagai kegiatan pemerintah dan pelayanan dapat tetap berjalan Terutama yang terkait dengan penanganan kedaruratan bencana Jadi itu sementara itu Kita putuskan dulu untuk kita berkantor di luar Jadi semua geduk bangunan Terob-terob kita sekat dulu Kita bisa melayani dulu Melayani terutama Kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan Suasana Terkait dengan Kedusan pencanaan ini dulu Yang berkaitan dulu Data-data dan informasi Dan lain-lain Lebih lanjut dirinya menyebutkan Jika tingkat kehadiran aparatur sipil negara Atau ASN Masih dapat ditolerir Mengingat kondisi saat ini Diakuinya masih belum dapat diprediksi Dirinya pun mengimbau kepada masyarakat Agar tetap berada di pengungsian Tetap tenang dan waspada Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Elsa Manora Anggi Ked TV Ribuan siswa SD SMP Sekabupaten Sumbawa Barat Mengikuti Kemah Bakti Bebas Sampah Dalam rangka Hari Pramuka Yang jatuh pada tanggal 14 Agustus Kemah Bakti ini dipusatkan Di Desa Sermong, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Memperingati Hari Pramuka 14 Agustus 2018 Ribuan pelajar SD SMP Sekabupaten Sumbawa Barat Mengikuti pembukaan Kemah Bakti Kemah Bakti yang dipusatkan Di Kecamatan Taliwang Yaitu di Desa Sermong Dan diikuti seluruh gugus depan Pramuka SD SMP yang ada di Sumbawa Barat Kegiatan ini dibuka langsung Wakil Bupati Sumbawa Barat Futshaifuddin Futshaifuddin selaku ketua Kwarda Pramuka Sumbawa Barat Berpesan kepada seluruh peserta Kemah Bakti Untuk terus menjaga keimanan Dan ketakwaan kepada yang maha kuasa Setelah membuka Kemah Bakti Wakil Bupati Sumbawa Barat Yang didampingi Camat Taliwang Menyempatkan diri Untuk menyambangi Tenda-tenda peserta Sesampainya di tenda peserta Wakil Bupati Sumbawa Barat Langsung disambut dengan Yel-yel kreatif Dari masing-masing anak Peserta Kemah Bakti Tidak hanya itu Kegiatan yang diikuti Seluruh siswa SD dan SMP Yang ada di Sumbawa Barat Juga merupakan agenda Yang selalu dilakukan Kwarda Sumbawa Barat Untuk terus memupuk Rasa kebersamaan Bagi seluruh gugus Depan Pramuka Ususnya peserta Kemah Bakti Yang ada di Sumbawa Barat Wakil Bupati berpesan Kepada peserta Kemah Bakti Agar selalu menjadikan Kemah Bakti sebagai spirit Di dalam melaksanakan tugas Dan melaksanakan kewajiban Selaku sesama manusia Karena kesuksesan Tidak akan pernah sempurna Manakala kita tidak menjalankan Perintah-perintahnya Dan menjauhi larangannya Jadikan Kemah Bakti ini Sebagai spirit Untuk tetap kita semangat Di dalam melaksanakan tugas kita Di dalam melaksanakan Dan kewajiban kita Selaku sesama manusia Dan persembahan kita Kepada Allah SWT Kesuksesan kita Selaku hamba Allah Kesuksesan kita Selaku manusia Itu tidak akan pernah sempurna Manakala kita Tidak pernah menjalankan Perintah-perintahnya Dan menjauhi Larangan-larangan Allah Dari Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat Topan Iswandi Ket TV Beras Pempas Air minum Nah sekarang Apa lagi apa lagi Kalau untuk mie instan itu Kita sudah menyiapkan Banyak bang Berkardus-kardus gitu Apa kita harus beli lagi Mie instan? Iya Masih banyak ya? Banyak di gudang Nah begini saja Kalau mie instan masih banyak Kamu Beli merek yang lain ya? Merek lain? Iya kan banyak Selain mie instan itu kan Masih banyak merek yang lain Ada mie sedap Ada indomie Ada super mie Ada banyak Jangan beli-beli makanya Jangan Mie instan itu jangan dibeli Yang lain Jangan beli Mie instan merek lain? Aduh Bosnya gila ini Baik pemirsa Berita tadi sekaligus Mengakhiri perjumpaan kita Pada Get News kali ini Berbarui terus informasi terlengkap Dan inspiratif Anda Hanya di Get News Dan jangan lupa Kunjungi kanal streaming kami Di www.getmedia.co.id Serta fanpage Get Media Channel Di sosial media Facebook Serta Youtube Saya Ovi Sofia Mewakili seluruh kru yang bertugas Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Mewakili seluruh kru yang bertugas Mewakili seluruh kru yang bertugas Terima kasih telah menonton!